Perwakilan Masyarakat Pendukung Kantor Darurat KPK meminta Presiden untuk mengintervensi status pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Kelompok ini mengklaim telah menerima ribuan surat dukungan dari masyarakat. KPK menyebut pemecatan 57 pegawai KPK akan dilakukan hari ini 30 September. 6 orang dari Perwakilan Masyarakat Pendukung Kantor Darurat KPK mengantarkan surat dan petisi ke Presiden Joko Widodo. Perwakilan Masyarakat Pendukung Kantor Darurat KPK mengklaim telah menerima 1.500 lebih surat dari masyarakat sejak 15 September lalu. 917 surat disampaikan secara daring dan 588 surat melalui Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi. Kelompok ini juga menyampaikan petisi yang ditanda tangani 70.500 orang. Dan tutupan kita kan sebenarnya mengembalikan teman-teman itu pada alis status mereka sebagai ASN di KPK bukan di kepolisian. Jadi kita telah mengeris bahwa kita meminta mereka dikembalikan ke KPK bukan di kepolisian. Rekomendasi Komnas jelas, rekomendasi Ombudsman sangat jelas. Presiden tinggal kemudian melaksanakannya. Saya kira itu.